Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Chapter 351 sudah rilis dan di chapter kali ini adalah lanjutan pertarungan antara Dabi vs Soto Oke lebih jelasnya di chapter 351 kali ini kita mendapati pertarungan epic antara manusia dengan api terpanas melawan manusia dispenser Hehehe buset Dan juga kita mendapati beberapa hal yang baru diungkap di chapter kali ini Well bagaimanakah jalannya pertarungan tersebut? Nah di konten kali ini akan kita review dari panel per panel Tapi sebelum lanjut subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Chapter dibuka dengan narator yang sepertinya kembali dibawakan oleh Deku dari masa depan disini Sebab pada narasi yang disampaikan sedikit menjelaskan perihal teknik Flash Firefish dari sang Endeavor Yang dikutip dari buku pahlawan edisi nomor 1 Dimana teknik Flash Firefish dilakukan dengan meningkatkan suhu bagian dalam tubuh dan mengumpulkan kekuatan panas Lalu nantinya dilepaskan dengan ledakan yang kuat Konon teknik tersebut sudah diasa oleh Endeavor di masa muda dengan sangat fokus Sehingga menjadi suatu teknik penggunaan kekuatan pyrokinesis tertinggi yang pernah diciptakan oleh manusia Dalam proses pengembangannya, Endeavor telah mencapai batas potensinya di teknik Flash Firefish tersebut Artinya bahwa teknik Flash Firefish adalah teknik pamungkas dan teknik yang menjadi puncak kekuatan dari sang Endeavor Namun siapa sangka teknik Flash Firefish yang dikembangkan oleh Endeavor di masa muda Ternyata memumpuk suatu hal yang akan berpengaruh di masa depan My Hero Academia Yakni suatu masa depan dimana anak sang Endeavor yakni Dabi dan Soto yang akan bertarung dengan menggunakan kekuatan yang dipupuk oleh Endeavor di masa muda By the way jika kalian perhatikan tempat latihan Endeavor disini berada di Gunung Es Tanda bahwa Endeavor benar-benar berusaha melawan kelemahan alami dari materi api Panel kemudian bergeser ke masa kini dimana Dabi dengan api gilanya kini memulai amukannya untuk segera membunuh Soto Dan ditambah lagi dengan ocehannya di chapter 350 yang lalu membuat Dabi kini benar-benar semakin bersemangat Untuk menangkal kegilaan Dabi kini Soto terlihat berusaha untuk menetralkan suhu sekitar Agar rekan-rekannya tak mengalami kebakaran akibat api Dabi yang sangat panas Awalnya Soto terlihat cukup serius menghadapi amukan Dabi Namun dengan cepat keseriusan Soto berubah menjadi ancaman bagi Dabi Setelah dengan jelas patung sang simbol perdamaian yakni All Might dengan jelas hancur meleleh akibat dirusak oleh Dabi Pada akhirnya Soto juga mengamuk dengan berkata ke Dabi bahwa dia akan menghentikan Dabi untuk berbuat gila Di sisi lain Dabi menepis perkataan Soto dengan berkata bahwa selama bertahun-tahun lamanya Dia telah mengembangkan kekuatan apinya hanya untuk membunuh Soto yang dia anggap sebagai anak emas sang Endeavor Yang mana dalam kurun waktu bertahun-tahun pula Dabi akhirnya mengetahui konsep dari kekuatan api yang dia miliki Yakni kemampuan untuk menaikkan kapasitas panas yang dia miliki sehingga melebihi panas yang dimiliki oleh Endeavor sendiri Lantas bayaran untuk kekuatan api yang semakin kuat akan menghilangkan kemampuan Dabi untuk merasakan rasa sakit Dalam artian Dabi kini mati rasa terhadap rasa panas yang ditimbulkan oleh quirknya Dabi juga menjelaskan bahwa kekuatan utamanya kini bukan hanya meningkatkan kapasitas suhu api yang dia miliki Tapi juga membuat ledakan energi besar yang lebih baik dari sang Endeavor Dan ya karena quirk yang dia miliki serupa dengan Endeavor maka Dabi meniru semua teknik yang dimiliki oleh Endeavor Dan kini Dabi memakai teknik terkuat Endeavor yakni Flash Fire Fish Tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat lautan api di sekitar Soto Tapi itu belum selesai sebab Dabi kini memakai teknik Hell Spider untuk menciptakan serangan api seperti cambuk Teknik Hell Spider ini adalah teknik yang dimiliki oleh Endeavor Dan pernah digunakan untuk menghancurkan gedung menjadi bentuk serpihan Karena Hell Spider adalah teknik yang kuat ditambah lagi api biru Dabi yang sangat panas Maka membuat seluruh hero dan villain yang ada di Kamino akhirnya kocar kacir Terlihat ada Ida bersama Mudman yang berusaha kabur Dan juga para sidekick Endeavor yang menemani Soto kini berusaha menahan api dari Dabi Agar tidak melukai hero yang lain Battle Brother Melanjutkan serangan Hell Spider dari Dabi tadi Kini Ida menyadari bahwa yang akan menjadi counter dari Dabi adalah Soto itu sendiri Disini Ida sepertinya menyadari suatu hal akan apa yang akan dilakukan oleh Soto Entah itu sebuah pengorbanan atau suatu keputusan berat yang harus dia lakukan untuk menundukan Dabi Tapi yang jelas kita tidak tahu pasti Di sisi lain para sidekick Endeavor seperti Onima, Kido, dan Barnin Kini sedang menahan serangan dari Dabi dengan quirk yang mereka miliki Yang tujuannya untuk memberi ruang kepada Soto agar dia bisa menggunakan serangan pamungkasnya Akan tetapi sial sekali saat sedang mempersiapkan kekuatannya Soto tiba-tiba dikejutkan dengan Dabi yang muncul secara cepat di belakang Soto Yang rupanya serangan Hell Spider tadi Hanyalah sebuah pengalihan agar Dabi dapat segera berpindah ke posisi Soto dengan sangat cepat Tak butuh waktu lama Dabi dengan api yang membara langsung menonjok wajah Soto dengan bantuan kekuatan api yang sangat-sangat kuat Terlihat Soto terhempas dengan didorong pula oleh ledakan api yang sangat brutal Di saat yang bersamaan pula Dabi disini berusaha memprovokasi Soto untuk menyadari kemunafikan dari masyarakat sipil Yang tentu tujuan Dabi disini adalah untuk meruntukkan ideologi pahlawan yang Soto anut selama ini Dimana Dabi berkata bahwa ya masyarakat sipil selama ini hanya merepotkan hero sehingga hero sendiri bertindak egois Kemudian juga Dabi tak henti-hentinya berkata bahwa Soto adalah putra Endeavor yang tak berguna Nah apa yang diucapkan oleh Dabi ini pada dasarnya adalah sudut pandang lain dari sisi kelam ideologi pahlawan yang dianut oleh Soto sebagai seorang pahlawan Singkat cerita setelah menceramai Soto Dabi berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan sekali serangan Dan ya serangan Jet Barn berhasil dilayangkan ke tubuh Soto sehingga membuat Soto terhempas sampai menembus gedung Gila si Dabi kali ini benar-benar niat banget buat ngebunuh Soto Bisa kalian lihat sendiri betapa brutalnya tinjuan Jet Barn yang dibuat oleh Dabi So meskipun serangan Dabi tadi terlihat sangat brutal Tapi Soto masih bisa bangkit meskipun kini sudah babak belur Kasian banget sebenarnya Soto juga berkata bahwa ya dugaan Dabi tadi bahwa Soto adalah seorang pecundang memang benar faktanya Sebab Soto lama sekali tak menemukan jalan yang menurutnya benar Sehingga selama mencari jalan tersebut Soto menganggap bahwa dirinya benar-benar sangat bodoh Maksud Soto disini pastinya menyinggung tentang keangkuhan dirinya pas sebelum bertemu dengan sosok Deku dan Ida Yang kedua sosok ini menyadarkan Soto bahwa betapa munafiknya kehidupan Soto di masa lampau So dibalik pernyataan Soto tadi Dabi cukup terkejut bahwa ternyata serangan Jet Barn brutal yang tepat sasaran tadi Rupanya berhasil dinetralkan oleh Soto dengan menggunakan kedua kekuatan dari quirknya sekaligus Oke lanjut Soto yang dulunya merasa sangat munafik kini merubah pola pikirnya menuju ke arah yang lebih baik Sebab ternyata selama ini dia turut menyadari bahwa Dabi atau Toya sebagai seorang saudara ternyata selama ini turut memperhatikan pergerakan Soto Meskipun tujuannya untuk balas dendam kepada Endeavor namun Soto sangat bahagia mengetahui fakta bahwa dia selama ini diperhatikan oleh Dabi atau Toya Saudara tua yang selama ini dia kira sudah mati bertahun-tahun lamanya Wah cukup sedih rasanya Well karena itulah hanya Soto saja yang bisa menangani Dabi Dan untuk itu Soto berhasil mengembangkan teknik serangan dengan menggabungkan dua kekuatan hanya untuk mengalahkan Dabi Sebelum chapter ini selesai kita dibawa sebentar ke flashback beberapa minggu sebelum perang dimulai Dimana ini nampaknya adalah situasi pembentukan rencana mengenai siapa-siapa saja kahiro yang akan menjadi counter villain Nah pada kondisi saat ini Soto dihubungi oleh Endeavor yang memintanya untuk menghadapi Dabi Sedangkan untuk mengatasi ancaman dari Alpha 1 akan diberikan oleh seluruh hero dan Endeavor tentunya Serta untuk meng-counter Shigeraki maka sosok yang ditugaskan adalah Deku tentunya So pada akhirnya Soto tentu saja setuju akan usulan bahwa dia sendirilah yang akan harus menghadapi Dabi Dan untungnya Soto telah menyiapkan semuanya Pada kesempatan kali ini juga Soto mengakui bahwa memang rumah tempat dia berproses bagaikan neraka Namun bukan berarti karena seperti neraka lantas membuat Soto menjadi seorang pembunuh seperti Dabi Sebab Soto masih memiliki nurani untuk tidak mengulangi apa yang orang tuanya perbuat selama ini Chapter 351 ditutup dengan Soto yang bersiap untuk menyerang Dabi dengan teknik Flash Firefish Namun kali ini Flash Firefish milik Soto dilakukan dengan menggunakan dua kekuatan sekaligus Yakni panas dan dingin tentunya Pada akhirnya Flash Firefish Posporus berhasil mendarat di tubuh Dabi dengan sangat tepat Dan chapter 351 pun selesai Chapter yang cukup emosional sebenarnya Dan juga menunjukkan kebedasan dari seorang Dabi Tapi tentunya bukan hanya Dabi yang badass disini Ada si anak emas kita Todoroki Soto yang juga tak kalah tanggunya menahan panasnya api dari Dabi Yang dua kali lebih kuat dari Endeavor So tentunya akan ada konten detail Dan untuk chapter 352 akan rilis dua minggu depan Yah libur lagi lah tentunya Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa beli ada yang kurang? Rikus juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time! Terima kasih telah menonton!